Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 8 Menyambangi Gadis Pujaan Jadi tempat ini adalah kamar tidur Cici Serulim Hon Kim terperanjat. Betul, kecuali kau, belum pernah ada lelaki lain yang memasuki kamar tidur Cici. Kalau begitu mana boleh aku berbaring dalam kamar tidurnya Cici, Serulim Hon Kim sambil meronta bangun dan berusaha turun dari pembaringan. Dengan cepat imb yang losat menekan dada pemuda itu, tidak membiarkannya bangun, kemudian sambil tertawa katanya, sekarang kau sedang mengidap penyakit parah, tidak boleh sembarangan bergerak, lebih baik tidur saja di tempatku. Lim Hon Kim merasa daya tekanan itu berat sekali, membuatnya tak mampu bergerak, terpaksa ia berbaring lagi seraya sahutnya, kalau begitu terpaksa aku turut perintah. Sementara dalam hati kecilnya ia berpikir menurut Pek Si Hyang, dia sudah datang ke tempat pertemuan jauh sebelum kedatanganku tapi sekarang dia mengaku baru datang selewatnya kentongan kedua. Jika dipertimbangkan kembali jawaban kedua orang ini, rasa, rasanya perkataan Pek Si Hyang jauh lebih bisa dipercaya. Sementara itu imb yang losat telah meletakkan baki porselen itu di sisi pembaringan. Di atas baki terlihat sebuah mangkuk porselen yang penuh berisikan cairan berwarna hijau. Tua ia tak tahu cairan tersebut tarak atau air teh. Seraya mengangkat mangkuk porselen itu, im yang losat segera berseru sambil tertawa, adikku, minumlah kaldu pemunah racun ini, bukan cuma bisa semihkan segala pengaruh racun, juga menambah kuat kondisi badanmu. Dengan tangan kirinya dia merangkul tubuh Lim Hon Kim, mangkuk di tangan kanannya segera diantar ke mulut pemuda itu. Dalam hati kecilnya Lim Hon Kim berpikir tidak ku ketahui apa isi cairan itu, tapi kalau dilihat keadaanku sekarang, nampaknya cairan itu harus ku habiskan. Melihat tiada pilihan lain, dengan paksakan diri ia teguk habis isi mangkuk, tersebut suatu cairan yang dingin menyegarkan badan segera mengalir masuk ke dalam perutnya dan mendinginkan tantian. Sekarang beristirahatlah baik-baik di sini, kata im yang losat kemudian sambil tersenyum setelah obat itu bekerja dan memunahkan racun dalam tubuhmu, besok kita baru melakukan perjalanan. Tanda petik. Terima kasih banyak atas perhatian Cici, ucap Lim Hon Kim serta tertawa kendatipun di hati kecilnya ia murung dan kesal. Kau adalah satu-satunya sanaku yang terdekat, kenapa harus bersikap begitu sungkan? Satu ingatan segera melintas dalam benak Lim Hon Kim, tiba-tiba ia bertanya, tahukah Cici penyakit apa yang sebenarnya ku derita? Entahlah, aku sendiri kurang jelas, tapi dapatku rasakan badanmu panas sekali. Kalau dilihat dari gejalanya, bila racun itu mulai bekerja, kau tentu merasa kepanasan. Betul juga dugaannya, Batin Lim Hon Kim, maka setelah menghela nafas panjang katanya, kalau begitu obat yang kau berikan kepada ku tadi adalah obat yang khusus menghilangkan racun panas? Bukan cuma racun panas, bahkan semua jenis racun yang ada di dunia ini dan betapa beratnya sakit yang kau derita sekarang, aku yakin dengan cepat racun itu akan punah dan penyakitmu akan hilang. Masa sehebat itu. Buat apa Cici membohongimu ini yang lohsat tertawa, aaaai, meskipun tampang mukaku sangat jelek tapi selama hidup belum pernah aku melayani laki-laki, apalagi menyeduh obat sendiri di dapur dan menyuap langsung kemu iutnya, kau adalah lelaki pertama yang pernah kulayani selama hidupku hingga kini. Apakah hal ini dikarenakan wajahku juga amat jelek? Tanya pemuda itu tertawa. Entahlah, tapi aku percaya masalah itu termasuk salah satu alasan yang paling penting. Lim Hon Kim tertawa hambar seandainya bukan aku yang sakit, atau seandainya wajahmu jauh lebih cantik dari sekarang, agaknya tak mungkin bagi kita untuk saling bertemu dan berkumpul. Kau tak usah banyak pikir lagi, baik-baiklah beristirahat, potong im yang lohsat sambil tersenyum, mungkin suatu ketika kita dapat menemukan sejenis obat mustajab yang dapat mengubah wajah kita menjadi seseorang yang lain, kau berubah jadi tampan dan aku berubah jadi cantik. Benarkah ada hari seperti itu? Kalau benar demikian, mungkin kita, mendadak pemuda itu berhenti bicara. Mungkin kenapa? Selama pembicaraan berlangsung, secara diam diam Lim Hon Kim perhatikan terus perubahan paras muka dan mimik wajah gadis itu ia berharap bisa mengambil kesimpulan secara tepat, apakah gadis itu mengenakan topeng kulit manusia atau tidak. Tapi sayang wajah Im yang lohsat yang setengah merah setengah pucat itu telah menutup hampir semua perubahan mimik mukanya, sukar baginya untuk memastikan apakah gadis itu mengenakan topeng kulit manusia atau tidak. Akhirnya sambil menghela nafas panjang Lim Hon Kim berkata, seandainya benar-benar ada hari seperti itu, di mana kita temukan obat mujarab yang mengubah wajah kita menjadi wajah-wajah lain, apa bedanya kita saat itu dengan kebanyakan umat manusia lainnya? berhadapan dengan begitu banyak lelaki ganteng dan gadis cantik. Siapa yang dapat menjamin bahwa perasaan kita tak akan berubah? Oh oh, kau takut aku yang berubah pikiran ataukah sendiri yang berubah pikiran kata Im yang lohsat sambil tertawa hambar? Aku. Tampaknya Im yang lohsat merasa dadanya secara tiba-tiba dihantam dengan martil berat sekujur tubuhnya bergetar keras, sedemikian hebat gejolak perasaannya sampai mangkuk porselen yang dipegangnya jatuh berantakan di atas lantai. Dengan sorot metu yang berkilat ia segera menatap wajah Lim Hon Kim lekat-lekat, kemudian serunya, kau begitu yakin dengan dirimu, kenapa tidak kau katakan bahwa aku yang akan berubah pikiran? Jika kau yang berubah pikiran dan membiarkan aku yang menderita karena perasaan rindu, itu masih mendingan sebaiknya jika aku yang berubah pikiran dan membiarkan Cici menderita, bukankah aku telah menyanyiakan kasih sayang Cici selama ini kepadaku? Suatu pancaran sinar aneh menyorot keluar dari balik metuim yang losat, ucapnya sedih, kita belum lama berkenalan, berkumpul pun belum genap dua hari, buat apa kau memikirkan begitu banyak persoalan? Lim Hon Kim tertegun sesaat, kemudian buru-buru katanya, ah 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 ah, anggap saja aku salah bicara, harap Cici sudi memaafkan, ia segera membalikan badan, pejamkan metu dan pura-pura tidur. Im yang losat menghela nafas panjang, katanya, adikku, kau jangan salah mengartikan maksudku. Mendadak ia berhenti bicara, tundukkan kepala dan pelan-pelan beranjak keluar dari ruangan itu, menyusul kepergian gadis itu, Lim Hon Kim turut membalikan badannya dan mengawasi gerak-geriknya dengan seksama. Tampak sebuah bayangan punggung yang sangat indah dengan membiaskan perasaan burung dan masgul yang mendalam lambat laun lenyap di balik pintu sana. Lim Hon Kim segera melompat bangun dan mencoba mengatur pernafasan. Ia dapatkan kesadaran bahwa hawa murninya telah mengalir lancar. Sisa racun panas dalam isi perutnya juga lenyap tak berbekas, kenyataan ini membuatnya berpikir dengan keheranan. Entah siapa yang lebih dulu menyembuhkan racun panas dari isi perutku, kelihatannya gertak sambal chong huwa lojin hanya kosong belaka, tapi gerak-gerik perempuan jelek ini amat misterius dan sangat mencurigakan, aku harus berusaha untuk menyelidiki asal-usulnya. Berpikir sampai di situ ia baringkan kembali tubuhnya sambil berpikir lebih jauh, dia tahu aku sedang sakit, kenapa aku tidak pura-pura sakit dan melihat apa yang hendak ia lakukan terhadapku. Lim Hon Kim segera memejamkan matu dan pura-pura tidur, siapa sangka begitu matanya terpejam, ia jadi tertidur sungguhan ketika bangun kembali, cahaya lilin telah menerangi seluruh kamar, ia berpaling, tampak. Olehnya di bawah cahaya lilin, Im Yang Losat sedang duduk bertopang dagu sambil melamun. Sambil mendaham Lim Hon Kim segera menegur, tampaknya hari sudah gelap. Mula-mula Im Yang Losat agak tertegun, menyusul kemudian serunya seraya tertawa, kentongan pertama baru saja lewat, kau sudah lama bangun. Oha tidak, baru saja. Im Yang Losat bangkit berdiri, diambilnya sebuah cawan dari meja lalu sambil mendekat katanya, minumlah dulu kuah teratai ini sebagai penyegar badan. Lim Hon Kim menerima cawan itu dan meneguknya satu tegukan, tapi keningnya segera berkerutia melihat bahwa teratai dalam cawan itu setengah matang dan setengah lagi masih mentah. Sambil tertawa tersipu-sipu Im Yang Losat berseru, maafkan aku, belum pernah aku masak hidangan sendiri kalau masakanku setengah mentah, harap kau jangan marah. Oha tidak, bagus sekali, enak sekali masakanmu dengan cepat pemuda itu menghabiskan sisa teratai dari dalam cawan. Tadi aku menanak sepanci nasi, cuma bagian bawahnya gosong sedang bagian atasnya belum matang, rasanya susah untuk dimakan. Ah ah ah, kebetulan aku sedang lapar sekarang cepat bawa kemari biarku santap. Im Yang Losat agak ragu, tapi akhirnya sambil mengambil nasi itu katanya lagi, kalau tak bisa dimakan, kau jangan marah kepada kulo. Waktu itu Lim Hon Kim sudah turun dari pembaringan tanpa banyak bicara ia sikat nasi yang dihidangkan itu dengan lahap santapan yang dimakannya kali ini boleh dibilang merupakan hidangan paling buruk yang pernah dirasakannya. Bukan cuma nasinya yang setengah gosong setengah mentah, gorengan ayam pun setengah masak setengah mentah, tapi pada dasarnya ia sedang lapar sekali, nyatanya semua hidangan yang tersedia disikatnya sampai habis. Setelah perutnya terasa kenyang ia baru memuji sambil tertawa, ehm, sungguh lezat hidangan yang kau sediakan. Aku tahu kau bohong. Kau tidak jujur sengaja memuji agar hatiku senang, betul bukan seru im yang lohsat tertawa. Sekalipun aku sengaja membuat gembira, kalau tidak enak, aku toh tak bisa menghabiskan semua hidanganmu dengan lahap. Sambil tertawa im yang lohsat bangkit berdiri, membereskan semua mangkuk dan sumpit, kemudian beranjak pergi. Lim Hon Kim ikut bangkit berdiri, menggerakkan lengannya untuk melemaskan otot-otot badan lalu pikirnya, kalau aku disuruh hidup dalam suasana begini tenang dan penuh kedamaian, biar puluhan tahun pun akan ku lewati dengan senang hati. Dalam saat itu im yang lohsat telah muncul kembali sambil membawa secawan air teh, serunya, ayohlah minum secawan teh. Pelan-pelan ia letakkan cawan teh itu ke atas meja. Gerak-geriknya sangat lembut dan halus, penuh sikap hati-hati, seakan-akan khawatir kalau sampai gerakannya yang kasar mengejutkan Lim Hon Kim. Setelah menghirup seteguk air teh, pemuda itu merasa bau harum dan segar yang luar biasa, dalam hati segera pikirnya, entah dari mana ia peroleh daun teh ini, harum betul. Bagaimana terdengar im yang lohsat bertanya sambil tertawa, enak air tehnya? Yee, enak sekali, selama hidup belum pernah aku mencicipi air teh senak ini. Air teh ini diseduh dengan daun teh harum yang dihasilkan dari puncak Bukit Tiansan di wilayah Tibet sana, tentu saja tak gampang kau cicipi air teh semacam ini. Daun teh harum dari puncak Bukit Tiansan. Waah! Itu barang langka yang mahal harganya dari mana kau memperolehnya. Im yang lohsat segera tertawa, aku punya persediaan yang cukup banyak. Asal kita dapat hidup bersatu terus hingga hari tua nanti, kau pasti dapat menikmatinya setiap hari. Besar amat nada berbicara gadis ini, pikir Lim Hon Kim. Kalau selama hidup aku bisa menikmati air teh tersebut, berarti dia harus punya simpanan ratusan kati daun teh kering. Rasa-rasanya sih tak mungkin hal ini terjadi. Meski ia tak percaya namun pikiran itu tak diungkap keluar, pemuda itu hanya tersenyum dan membungkam diri. Apa yang kau tertawakan? Tidak percaya Tegur Im yang lohsat. Kalau harus menjawab sejujurnya, ya aku katakan tidak percaya. HMM jadi kau kira dalam secawan air teh tersebut, semuanya diseduh dengan daun teh harum? Bila apa yang kau duga benar, maka teh itu tak bisa dibilang teh yang mahal harganya, kau harus tahu. Bila dalam satu cawan diberi selembar daun teh, maka selama tiga bulan bau harum yang ikut kau minum bersama teh itu akan tetap menyusup dalam tubuhmu dan memancarkan bau harum di manapun kau berada. Setelah berhenti sejenak terusnya sambil tertawa, sayang sekali wajahmu kelewat jelek dan tak sedap dipandang. Coba kau miliki wajah yang ganteng, lalu dari badanmu memancar keluar bau harum yang semerbak, entah berapa banyak wanita cantik di dunia ini yang akan jatuh hati dan menjadi korbanmu. Ini yang disebut rejeki susah dicari, tapi kalau sudah datang sukar ditolak. Coba kalau seabon giyokhiong tidak merusak wajahku, mungkin aku pun tak akan berjumpa dengan Cici. Seabon giyokhiong memang kelewat jahat, kenapa ia merusak wajahmu sampai sejelek ini? HMMM, jangan. Khuatir, kau bisa belajar silat bersama Cici, bila sudah berhasil nanti, kau bisa pergi mencarinya, membunuhnya untuk membalas dendam. Lim Hon Kim tertawa. Waktu awalnya aku memang amat dendam dan benci kepadanya, rasa benciku serasa sudah merasuk ke tulang sum-sum, tapi setelah dipikirkan kembali sekarang, semua rasa benci dan dendamku malah sudah lenyap tak berbekas. Kenapa? Seandainya dia tidak merusak wajahku, bagaimana mungkin aku bisa merasakan kehidupan yang begini tenang, begini mengembirakan seperti apa yang kualami sekarang? Jadi sekarang kau merasa amat gembira? Aku dilahirkan dalam suasana yang amat susah, sepanjang tahun dirundung kemurungan dan kemas gulan semenjak aku mengerti urusan, belum pernah sedetikpun ku rasakan kehidupan yang begini tenang, begini damai dan mengembirakan seperti sekarang. Mendadak Im yang losat bangkit berdiri dan menukas sambil tertawa, aku harus keluar sebentar besok sebelum Fajar meningsing, aku akan datang menjemputmu untuk melakukan perjalanan. Sebetulnya Lim Hon Kim ingin bertanya kepadanya di tengah malam buta begini hendak kemana, tapi kata-kata yang sudah sampai di tepi bibir segera ditelan kembali. Silakan Cici ucapnya kemudian sambil tertawa hambar. Im yang losat menghela nafas panjang, ia segera bangkit berdiri dan beranjak pergi. Lim Hon Kim menunggu lagi beberapa saat lamanya, sampai ia yakin Im yang losat benar-benar telah pergi jauh, dipadamkannya lilin di meja dan membaringkan diri di atas pembaringan. Ia merasa banyak kejadian aneh telah dialaminya selama ini, banyak hal yang mencurigakan juga menyelimuti benaknya, tapi ia merasa bingung, tak tahu bagaimana harus memecahkannya. Lim Hon Kim bolak-balik mencoba untuk tidur tapi tak berhasil, akhirnya sambil duduk kembali di tepi meja, pikirnya, kira-kira siapa gerangan Im yang losat ini? Tampaknya ia sibuk sekali. Jika dia betul-betul tak pernah berhubungan dengan orang lain, jikalah benar-benar sebatang keli dan dikucilkan dari masyarakat, kenapa ia kelihatan begitu sibuk. Kelihatannya dugaan Pek Si Hyang sangat tepat, ia pasti sudah mengenakan topeng kulit manusia untuk menutupi wajah aslinya dan sengaja datang permainkan aku. Membayangkan soal Pek Si Hyang, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya. Sebelum ia tertidur, lamat-lamat ia mendengar pesan dari Pek Si Hyang menjelang pergi meninggalkannya. Gadis itu berpesan agar dia datang mencarinya di pesanggerahan pengubur bunga di Telagat Tai Oh. Selanjutnya apa pula yang diucapkan gadis itu? Lim Han. Kim mencoba untuk mengingatnya kembali, tapi Sayang gagal. Pesanggerahan pengubur bunga gumamnya kemudian kenapa ia tinggal di pesanggerahan dengan yang tak sedap didengar? Apa arti semua ini? Buruknya kesehatan Pek Si Hyang dan lemahnya tubuh gadis ini persis ibarat sekuntum bunga yang sedang layu dan mendekati saat rontok. Kini ia berdiam di pesanggerahan pengubur bunga, bukankah hal ini mengartikan bahwa disitulah dia akan mengubur jasadanya? Suatu dorongan emosi yang meluat muncul dari hati kecil Lim Han Kim, Ia segera berpikir aku harus pergi menjumpainya, kalau datang terlambat, mungkin aku akan menyesal sepanjang zaman. Begitu keputusan diambil, ia segera melompat bangun dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari, ia mengukir kata-kata aku pergi ke atas meja di tepi pembaringan ia tak tahu apakah kekuatan jari tangannya mampu mengukir tulisan tersebut pada permukaan meja, tapi paling tidak hal ini menunjukkan niatnya untuk berpamitan. Dalam waktu sekejap kedudukan Im yang losat dalam hatinya telah merosot tajam. Sebagai gantinya bayangan tubuh peksi hiang yang lemah telah menguasai seluruh benaknya, setelah menutup kembali pintu rumah, pemuda ini mendongakan kepala memanda bintang yang bertaburan di langit, kemudian setelah menentukan arah pelan-pelan ia berjalan meninggalkan pagar pekarangan. Ternyata sepanjang perjalanan ia tidak menjumpai ada orang lain yang menghalangi kepergiannya, setelah berjalan sejauh dua li lebih, baru Lim Hon Kim mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan langsung berangkat ke telagat Tai Oh. Lim Hon Kim sadar wajah yang dimilikinya sekarang amat jelek dan tak enak dipandang itu berarti bila ia melewati kota besar, kehadirannya tentu akan menarik perhatian orang banyak. Untuk menghindari segala kerepotan sepanjang jalan, ia sengaja memilih jalan setapak yang sepi dan selalu berjalan di tengah ma'iam. Hari ini, tatkala fajar baru saja menyingsing, sampailah pemuda itu di tepi telagat Tai Oh, memandang telaga luas yang terbentang di depan mata, diam-diam ia berpikir luas telagat Tai Oh mencapai 30.600 li persegi, kemana aku harus mencari letak pesanggerahan pengubur bunga itu? Dalam keadaan seperti ini mau tak mau ia harus bertanya pada orang lain, tapi mengingat wajah sendiri yang begitu jelek untuk menjaga agar orang lain tak ketakutan, terpaksa ia gunakan selembar kain untuk membungkus wajahnya, setelah itu baru berjalan menuju ke dermaga di mana banyak perahu nelayan berlabuh. Waktu itu pagi baru menjelang, suasana di dermaga sangat ramai, kebanyakan adalah para nelayan yang membawa hasil tangkapannya menuju ke pasar untuk dijual. Dengan wajah terbungkus Kain Lee Han Kim berdiri menunggu di tepi jalan, tatkala seorang nelayan tua kebetulan lewat di hadapannya, ia segera memberi. Hormat seraya menyapa, kakek boleh numpang tanya, adakah tempat yang disebut pesanggerahan pengubur bunga di sekitar telaga Tai Oh ini? Sambil menurunkan pikulannya, nelayan tua itu mengamati Lim Han Kim sekejap lalu sambil gelengkan kepalanya berulang kali katanya, pesanggerahan pengubur bunga sudah hampir 30 tahun aku hidup menangkap ikan di telaga Tai Oh, tapi rasa-rasanya belum pernah mendengar ada tempat seperti itu. Lim Han Kim tertegun, buru-buru ia memberi hormat lagi sambil serunya, kalau begitu, maafkan aku. Tanpa arah tujuan yang pasti pemuda itu meneruskan kembali perjalanannya menelusuri tepi telaga. Memandang riak ombak telaga yang saling mengejar Lim Han Kim berdiri termangu-mangu, pikirnya, di mana letak sebenarnya pesanggerahan pengubur bunga itu? A-a-a-ai, telaga Tai Oh begini luas dan lebar, kemana aku harus mencari untuk menemukan tempat tersebut? Meteo hari makin tinggi tergantung di awang-awang, cahaya keemasan yang memancar di permukaan air, membiasakan cahaya biang lala yang menyilaukan mete. Entah sudah berapa lama Lim Han Kim berdiri termangu di tepi telaga sambil melamun. Mendadak sebuah sampan kecil melucur membelah ombak menuju ke tepian, kehadiran sampan itu seketika menyadarkan kembali Lim Han Kim dari lamunannya, begitu ia mendongakan kepalanya, pemuda itu segera menjerit kegirangan. Ternyata dari atas sampan kecil itu melompat naik seorang gadis berbaju serba hijau, gadis itu tak lain adalah Syok Buwe, salah seorang Dayang Pek Si Hyang yang dikenalnya, buru-buru ia maju menyongsong kedatangan gadis itu sambil menyapa, Nona Syok Buwe. Dalam terkejut bercampur girangnya ia sudah lupa kalau wajahnya telah rusak dan berubah jadi jelek setelah berteriak memanggil, ia baru sadar akan hal ini. Pelan-pelan Syok Buwe berpaling, setelah memandang Lim Han Kim sekejap sahutnya seraya tertawa, kau adalah Lim Siang Kong? Betul, dari mana Nona bisa? Cepat naik ke sampan tukas Syok Buwe cepat, kalau ada persoalan, kita bicarakan lagi di atas perahu. Tanpa membuang waktu lagi ia melompat balik ke atas sampannya, Lim Han Kim pun tak mau membuang waktu lagi, ia turut melompat naik ke atas sampan. Syok Buwe segera mendayung perahunya membelahombak meluncur ke tengah telaga, setelah sampan berada ratusan kaki dari tepi daratan, Syok Buwe baru berpaling seraya ujarnya, Nona telah berpesan kepada ku serta Hiang Kyok agar masing-masing dengan menumpang sebuah sampan, tiap hari meronda di seputar telaga untuk menunggu kedatangan Syang Kong. Dari mana ia bisa tahu kalau secepat ini aku bakal datang kemari? Tentang hal itu aku kurang jelas, Syok Buwe menggeleng, tapi aku yakin semua persoalan yang dipesan Nona tak pernah meleset. Kecerdasan Nona mu memang luar biasa hebatnya, rasanya setiap perkataan dan keputusan yang dibuatnya tak bisa dibayangkan sebelumnya oleh manusia macam kita-kita ini. Tiba-tiba Syok Buwe menghela napas sedih, matanya jadi merah dan dua baris air matu jatuh percucuran membasai pipinya, ia berkata, selama beberapa hari terakhir ini penyakit yang diderita Nona semakin bertambah parah, untuk makan tiap hari pun sukar untuk ditelan, badannya makin lama makin kurus, setiap hari dia hanya merindukan Lim Syang Kong seorang, karena itu aku dan Hilang Kyok setiap malam selalu bersembah yang berharap kau bisa datang ke sini secepatnya. Tian Maha Pengasih, untung apa yang kalian harapkan bisa segera terkabul Lim Hon Kim menengadah sambil menghembuskan napas panjang. Menurut pengamatan budak serta adik Hilang Kyok, tampaknya Nona mengerti sekali mengenai kondisi penyakit yang dideritanya. Mungkin juga ia sudah tahu bagaimana care penyembuhan sakitnya itu, tapi ia selalu menolak untuk berusaha menyembuhkan diri sendiri Lim Syang Kong, bila kau bertemu dengan Nona nanti, tolong bujuklah dia agar mau menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Waktu itu perahu sudah berada di tengah telaga yang sepi, tiba-tiba Sok Bu Wee berpaling dan memandang Lim Hon Kim sekejap lalu tegurnya lagi, Lim Syang Kong, kenapa kau bungkus wajahmu dengan sapu tangan? Aku, aku rada kurang enak badan, sahut Lim Hon Kim setelah ragu sesaat. Nonaku memang betul-betul bisa meramalkan kejadian yang akan datang, sebelum berangkat ia telah berpesan kepada kami berdua bahwa kemungkinan besar Lim Syang Kong muncul dengan wajah dibungkus sapu tangan oleh sebab itulah ketika Buda berjumpa dengan Syang Kong tadi, tanpa banyak bertanya pun Buda sudah yakin bahwa kau pastilah Lim Syang Kong. Mendengar penjelasan itu Lim Hon Kim kembali berpikir kalau di siang hari bolong aku tidak membungkus wajahku yang jelek dan menyeramkan ini dengan kain, apakah orang tak akan heboh karena melihat kehadiranku? Padahal Nona Pek sudah tahu kalau wajahku telah dirusak orang, rasanya juga tak heran kalau ia bisa menduga bahwa aku akan membungkus wajahku dengan kain. Meski begitu, Nona Pek terhitung luar biasa juga karena nyatanya dia bisa meramalkan kedatanganku yang tak terduga ini. Berpikir demikian, ia pun berkata, aku memang selalu merasa salut dan kagum atas kehebatan Nona Pek dalam meramalkan pelbagai masalah. Siok Buwee tersenyum dan tidak bicara lagi. Dengan sepenuh tenaga ia mengayuh dayung membawa sampan itu melesat makin cepat menembusi gulungan ombak. Lim Hon Kim mencoba mengalihkan perhatiannya memandang sekeliling tempat itu, tapi sejauh mata memandang, hanya air telaga melulu yang terlihat, akhirnya tak tahan lagi ia bertanya, masih jauhkah? Tempat tinggal Nona Pek yang dinamakan pesanggerahan pengubur bunga itu? Letaknya di atas bukit Tongting San Persis sebelah barat telaga Tai Oh ini. Paling cepat kita butuh waktu setengah jam lagi untuk mencapai tempat tersebut. Perlu ku bantu mendayung sampan ini tidak usah. Bagaikan terbang, sampan kecil itu melesat di permukaan air dan meluncur ke depan. Memandang gelombang air yang menggusat tuung gulung, tiba-tiba satu ingatan yang menyeramkan dan menggidikan hati muncul dalam menak Lim Hon Kim. Tanpa terasa ia bersin berulang kali dan tubuhnya mulai gemetar keras, sebetulnya, sejak dia menelan obat racun milik Chow Hwa Lo Jin lalu sempat terjun ke dalam kolam air untuk minum sepuas-puasnya, pemuda itu sudah tak seberapa takut lagi dengan air. Siapa tahu kini, tiba-tiba saja rasa takut terhadap air yang diidapnya kambuh kembali, entah kenapa ia merasa begitu ngeri dan seram menghadapi air yang begitu banyak. Makin lama rasa seram yang mencekam perasaannya semakin menjadi-jadi. Akhirnya Lim Hon Kim tak dapat menguasai diri lagi, ia sembunyikan diri di dalam ruang perahu, pejamkan mat terapat-rapat dan tak berani menengok lagi ke arah permukaan air telaga. Entah berapa lama sudah lewat. Tiba-tiba ia mendengar suara Syok Bu Wee berteriak dari luar ruangan. Sampan itu, Lim Siang Kong, kita sudah tiba di Bukit Tong Ting San sebelah barat, mari naik ke daratan. Pelan-pelan Lim Hon Kim menengok ke luar ruangan, benar juga, sampan itu sudah berlabuh di bawah sebuah dinding karang yang besar. Syok Bu Wee melompat naik lebih dulu ke daratan, setelah itu baru ia menggapai tamunya. Dengan hati berdebar keras karena ngeri melihat gelombang air yang naik turun Lim Hon Kim mengincar tempat di mana Syok Bu Wee berdiri, lalu sekali lompat ia meluncur ke daratan. Melihat Lim Hon Kim sudah melompat naik, Syok Bu Wee segera melompat lagi ke atas batu karang yang lain, sambil melompat katanya, Lim Siang Kong, setelah melewati anak tangga yang terbuat dari batu karang ini kita akan sampai di pesanggerahan pengubur bunga, tempat tinggal nona kami. Dengan cekatan Lim Hon Kim menutulkan ujung kakinya pada batu karang tersebut, untuk kemudian meluncur ke atas batu karang yang lain, sementara itu Syok Bu Wee sudah menelusuri anak tangga di belakang batu menuju ke belakang bukit, maka pemuda itu cepat-cepat menyusul di belakangnya. Ternyata di belakang batu karang besar itu terdapat sederet anak tangga beralas batu yang dibuat manusia, setibanya pada anak tangga terakhir, pemandangan yang terbentang di depan mata pun berubah. Di kelilingi batu karang yang curam dan terjal terbentang sebuah tanah datar seluas berapa hektare yang penuh ditumbuhi aneka pohon dan bunga, persis di depan sana berdiri sebuah pintu pagar yang terbuat dari ranting pohon dengan sebuah papan nama tergantung di tengahnya, papan nama itu bertuliskan pesanggerahan pengubur bunga. Dengan suara setengah berbisik, Siok Buwe berkata, aku tidak tahu Nona sedang tertidur atau tidak lebih baik kita peringan langkah kaki supaya tidak mengganggu kenyanyakan tidurnya. Lim Hon Kim manggut-manggut, silakan Nona bea jalan dulu. Setelah melalui sebuah taman bunga yang luas dan indah, sampailah mereka di depan sebuah bangunan loteng yang kecil tapi indah, sambil membuka pintu ruangan kembali Siok Buwe berbisik, Siang Kong, silakan menunggu sebentar di luar, biar ku tengok apakah Nona masih tidur atau tidak. Silakan Nona. Dengan langkah yang pelan dan berhati-hati Siok Buwe masuk ke dalam ruangan utama, tak lama kemudian ia sudah muncul kembali sambil katanya, Nona sedang menunggu Siang Kong di atas loteng. Sambil berkata ia berjalan lebih dulu naik ke atas anak tangga. Tempat itu merupakan sebuah ruang tamu yang kecil tapi indah, ruang tamu itu mencakup setengah dari bangunan loteng ini, agaknya di dinding ruangan tergantung dua buah lukisan, tapi sekarang lukisan-lukisan itu tertutup oleh kain berwarna putih. Lim Hon Kim berpaling memandang ruang tamu itu sekejap, lalu pikirnya, meskipun susunan ruangan ini indah dan bersih, tapi rasa-rasanya seperti membawa suasana sedih yang mendalam. Waktu itu Siok Buwe sudah menuding ke arah ruang sebelah kiri yang tertutup oleh tirai sambil berbisik, letulah ruang tidur Nona, masuklah sendiri. Tapi, mana boleh aku masuk sembarangan ke dalam kamar tidur Nona? Rasanya, sekarang Nona sedang sakit dan tak punya tenaga, masa kau hendak memaksanya untuk keluar sendiri menyambut kedatanganmu? Dalam saat itu dari balik kamar sudah bergema keluar suara teguran yang amat lembut, apakah Lim Siang Kong sudah datang? Siok Buwe segera mendorong tubuh pemuda itu sambil berbisik, cepat masuk, Nona sudah memanggilmu. Lim Hon Kim menyahut, ia menyingkap tirai dan berjalan masuk, tampak olehnya Pek Siang dengan mengenakan pakaian dalam berwarna putih sedang berbaring di atas pembaringan begitu melihat Lim Hon Kim masuk, ia segera meronta untuk bangun sambil serunya, aku hanya seseorang yang sudah dekat dengan ajal, kau tak usah perdulikan lagi batasan antara laki dan perempuan. Nona, lebih baik kau berbaring saja, lebih enak kita bicara dengan santai, buru-buru Lim Hon Kim menjegah. Pek Siang tersenyum. Dalam dugaanku, umur masih ada dua bulan lamanya oleh sebab itu aku mengadakan janji dua bulan denganmu siapa tahu sekembaliku kemari, kondisi penyakitku semakin parah, kelihatannya untuk hidup lebih dari sebulan pun sudah berat bagiku. Dari sepasang pipinya yang cekung Lim Hon Kim dapat menyaksikan bahwa gadis itu memang bertambah kurus, rasa sedih dan harus segera menyelimuti perasaannya, dengan suara lirih bisiknya, kalau Nona sudah tahu bahwa penyakitmu bertambah parah, kenapa tidak berusaha untuk mengobatinya? Kalau aku sendiri pun tak mampu menyembuhkan penyakit itu, siapa lagi orang di dunia ini yang sanggup mengobati sakitmu? jawab Pak Ksi Hiang sambil tertawa. Lim Hon Kim berdiri tertegun, ia terbungkam seketika dan tak mampu berkata-kata lagi. Sambil tertawa kembali Pak Ksi Hiang berkata, lepaskan kain pembungkus wajahmu. Duduklah di sini. Aku ingin berbincang denganmu. Lim Hon Kim menurut dengan melepaskan kain pembungkus wajahnya, kemudian katanya Nona sangat pandai dan menguasai ilmu pengobatan, apa betul di kolong langit dewasa ini tak ada obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakitmu itu? Peksihi yang menghela napas sedih, lebarat pelita yang kehabisan minyak mana mungkin bisa menyala terlalu lama? Apalagi obat mestika susah diperoleh, kemana kita harus pergi mencarinya? Umur Nona belum genap 20 tahun, inilah usia remaja yang paling bagus bagi setiap pemudi, kenapa kau ibaratkan dirimu seperti pelita yang kehabisan minyak? Sebetulnya aku dapat hidup lebih lama lagi, asal aku bisa memelihara kekuatan hidupku. Tapi apa mau dikata sifatku memang tak bisa berdiam diri, aku sering menggunakan tusukan jarum emas untuk membangkitkan tenaga hidupku yang tersimpa aaaai, dengan kondisi badanku yang sangat lemah, ditambah lagi dengan kelakuanku yang tak sayang terhadap kesehatan sendiri, akibatnya umurku bertambah pendek. Kini ajal sudah berada di depan mataku. Jikalau kau sudah memahami teori tersebut, kenapa kau justru sengaja melanggarnya? Tiba-tiba perksihi yang tersenyum. Bila sepanjang hari aku mesti berbaring terus di tempat pembaringan biarpun bisa hidup 3-5 tahun pun apalah harti dan kenikmatannya bagiku? Andai kata Nona tidak mencampuri masalah pertemuan puncak di kota Si Chiu kali ini, mungkin juga kau tak perlu membuang banyak tenaga dan pikiran, otomatis Nona bisa hidup berapa tahun lebih lama. Pelan-pelan perksihi yang menggeser posisi tubuhnya, kemudian menghala napas panjang, aaaai, sebetulnya aku ingin diatang secara diam-diam lalu pergi secara diam-diam, pikiran kosong, perasaan lega dan pergi tanpa beban apapun soal memati hidup sudah lama tak pernah terlintas di dalam menaku, siapa tahu Tian menghendaki yang lain. Di saat terakhir aku harus meninggalkan dunia ini, ternyata dalam pikiran dan perasaanku harus tertinggal pelbagai persoalan dan beban. Nona, aku mengerti bahwa kemampuanku terbatas, tapi aku bersedia menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk membantu Nona jika kau ada keinginan yang belum terwujud, katakan saja padaku, sehari aku Lim Hon Kim belum dapat menyelesaikannya, aku pun akan berjuang seharian penuh, sepuluh tahun belum beres maka aku pun tak akan beristirahat selama sepuluh tahun pokoknya selama hayat masih di kandung badan, aku tetap akan berjuang untuk menyelesaikan keinginanmu itu. Selapis cahaya semu merah melintas di wajah peksi hiang yang pucat pasi, ia tertawa. Kalau menyangkut masalah jenazahku, aku sudah mempunyai persiapan yang masak jadi kau tak perlu khawatir. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, kenapa kau tidak menemani im yang loh saatmu pergi mencari barang peninggalan tokoh persilatan zaman dulu? Mau apa kau datang kemari? Aku datang memenuhi janjiku dengan nona sahut Lim Hon Kim setelah tertegun sesaat. Ehem, kenapa begitu cepat sudah sampai kemari kembali peksi hiang tertawa. Untuk sesaat Lim Hon Kim jadi gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menjawab, terpaksa ia cuma membungkam diri. Setelah menghela nafas panjang kembali peksi hiang berkata, di tempat ini cuma ada kau dan aku, tiada kehadiran orang ketiga, bila kau ingin mengucapkan sesuatu, katakan saja secara belak-belakan, tak periu lagu atau sanksi. Betul juga pertanyaan nona pek, Lim Hon Kim mulai berpikir di hati kecilnya, kenapa aku harus terburu-buru datang mencarinya? Apakah hal ini karena aku menyadari bahwa im yang loh saat mungkin sedang mempermainkan diriku? Atau karena aku memang amat mencemaskan dirinya? Dia alihkan pandangan matanya keluar jendela, di sana terlihat aneka bunga berwarna merah yang sedang tumbuh mekar dengan indahnya. Untuk sesaat ia terbungkam, tak tahu apa yang harus dikatakan titik. Setelah menghembuskan nafas panjang dan membetulkan rambutnya yang kusut, peksi hiang bertanya lagi, apakah kau belum paham? Selama hidup aku paling tak suka bohong. Aku mengerti, tukas peksi hiang manggut-manggut, apakah kau menemukan bukti bahwa gerak-gerik serta tingkah laku nona im yang loh saat mencurigakan? Dalam keadaan begitu lantas kau teringat padaku secara tiba-tiba dan ingin secepatnya bertemu aku tanda tanya. Dalam hati kecilnya Lim Hon Kim ingin sekali menyangkal tapi dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan gadis itu memang jawaban yang sebenarnya hendak diutarakan. Untuk sesaat ia jadi gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Akhirnya setelah menghela nafas panjang sahutnya, perkataan nona memang benar, sebab memang begitulah kejadian yang ku alami, hanya saja. Hanya saja kenapa tukas peksi hiang? Sebelum datang kemari, aku telah memikirkannya. Masak-masak. Kalau sudah dipikirkan masak-masak berarti kau sudah mengambil satu kesimpulan. Boleh ku tahu apa maksud kedatangan saudara Lim?